Bersas setelah mengalahkan Kalimantan Timur, tim Baseball Putra Jawa Barat pastikan satu tempat di semifinal. Kemenangan tersebut mengukuhkan posisi Jawa Barat di peringkat 3 kelasemen di bawah Lampung dan DKI Jakarta yang menempati peringkat 1 dan 2. Menghadapi tim Kalimantan Timur di laga kelima, tim Baseball Putra Jawa Barat sukses meraih kemenangan dengan skor 15-5. Dengan kemenangan tersebut, tim Baseball Jawa Barat pun berhasil mengamankan satu tiket ke semifinal dan dipastikan finish di peringkat ketiga. Sebelumnya, tim Baseball Putra Jawa Barat telah membukukan dua kali kemenangan dan dua kali kekalahan. Pada laga yang digelar di lapangan Baseball Komplek Auri, Kabupaten Jayapura tersebut pada ining pertama berlangsung ketat. Tim Baseball Jawa Barat hanya bermain imbang 1-1 dengan tim Kalimantan Timur. Namun pada ining ketiga, Jawa Barat berhasil memetik keunggulan dua poin dari tim lawan dan merubah skor menjadi 3-1. Di ining keempat, skor berubah menjadi 4-3 setelah Jawa Barat hanya mampu menambah satu poin di ining keempat. Sementara tim Kalimantan Timur berhasil menambah dua poin dari ining keempat dan kelima. Pada ining ke-6, Jawa Barat tampil fantastis dengan menambah lima poin tanpa balas sehingga skor menjadi 9-3. Tim Kalimantan Timur sempat memperkecil skor pada ining ke-7 menjadi 10-4. Pada ining ke-7, Jawa Barat berhasil menutup pertandingan dengan menambah lima poin sehingga laga pun dihentikan dengan skor akhir 15-5 untuk kemenangan Jawa Barat. Ditemui pasca pertandingan, pelatih baseball Jawa Barat Ijang Lukman mengatakan kemenangan atas Kalimantan Timur ini memastikan posisi Jawa Barat di peringkat 3 kelas men. Dengan demikian, satu tempat di babak semifinal sudah berhasil dikantongi oleh Jawa Barat. Kendhati masih menyisakan satu laga tersisa, namun hasil pertandingannya tidak akan merubah posisi Jawa Barat di kelas men akhir. Target sendiri berarti Jawa Barat akan kiris di berapa nih? Posisi berapa? Untuk sementara kita di posisi 3. Kita sepertinya nantai dengan posisi 2. Sementara posisi 2 di DKI. Jadi kita akan ketemu mereka kalau tidak ada alam di tangan, sepertinya sama. Kalau pertandingan besok sendiri kan berpengaruh nggak terhadap kelas men? Sebetulnya untuk pertandingan besok kita tidak terpengaruh untuk di ranking 3 sementara. Sementara itu, manajer tim baseball Putra Jawa Barat Ruli Hairul Hidayat mengaku bersyukur sudah berhasil mengamankan tiket ke semifinal. Dirinya pun meminta dukungan dan doa kepada seluruh rakyat Jawa Barat agar tim baseball dapat mencatatkan sejarah dengan meraih medali emas untuk pertama kalinya. Ya, kita mohon dukungan dan mohon doa restu dari semua warga Jawa Barat, ada 49 juta kira-kira ya, warga Jawa Barat. Mohon hukumannya, karena inilah saatnya kita pertama kali akan mencatat sejarah merebut emas baseball. Pada laga semifinal, tim baseball Jawa Barat kemungkinan akan berhadapan dengan tim DKI Jakarta. Pada laga semifinal, akan mempertemukan peringkat pertama grup dengan peringkat keempat. Sementara peringkat kedua akan berhadapan dengan peringkat ketiga. Saat ini DKI Jakarta dan Jawa Barat menempati peringkat kedua serta ketiga dan sulit untuk merubah posisinya.